Halo, hai, yipi, bisa kanfa with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin ucapan selamat tahun baru Islam menggunakan kanfa free aja Tonton bisa lihat dulu hasil desainnya akan seperti ini Kalian juga bisa pilih pilihan warna sesuai keinginannya kalian Misalkan kalian ubah jadi warna ini, atau warna ini, atau mungkin warna ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu ke kanfa.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post Tonton boleh pilih template yang lain, tapi di tutorial ini aku akan pilih template Instagram post Setelah tonton masuk ke blanktai seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Tonton bisa pilih dulu aja warna latar belakang desainnya teman-teman Tapi, disini aku akan pakai warna biru tua Kita masukkan kode hex 252F6.0 Kalian masuk ke bagian elemen, kita cari yang namanya Islamic Background Kita klik grafik, kita pilih yang ini Perbesar gambar elemennya sampai seukuran desainnya teman-teman Pastikan dia di posisi tengah Dan kita turunkan transparansinya Aku turunin aja sampai dia kira-kira di 17-20 ya teman-teman Kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Aku akan masukkan di 17 Selanjutnya, kita akan atur area atasnya terlebih dahulu teman-teman Di bagian atasnya, aku akan buat ada gantungan lampu, kemudian ada gantungan lampion Yang pertama, kita akan masukkan dulu lampunya Teman-teman bisa cari aja dulu dengan kata kunci Garlam Kita pilih yang ini Kita taruh di bagian atas Teman-teman bisa rotate sedikit Kemudian kita copy paste Kita rotate juga Kita taruh di sini Teman-teman bisa atur aja supaya si garisnya ini menempel dengan yang lainnya ya teman-teman Nah jadinya nggak kelihatan seolah-olah dia menggantung begitu aja Kita atur dulu Kita rotate sedikit Di sini aku mau buat si lampunya ini bukan jadi fokus utama Tapi lampionnya yang jadi fokus utama Karena itu, kita turunin sedikit transparansinya Aku turunin aja dia jadi 80-an ya teman-teman Kita ganti juga yang lainnya di 80-an Lantern Kita klik grafik Di sini ada banyak pilihan lantern Yang bisa kalian pilih Tapi aku akan pilih yang versi gratisnya Nah yang ini nih teman-teman Kita taruh aja dulu di bagian atas dari desainnya kita Untuk warna lampionnya yang paling pinggir nih teman-teman Di sini ada pake warna hijau Aku nggak mau hal ini digunakan Jadi aku mau ganti warnanya jadi warna putih Teman-teman bisa ganti aja dengan kode hex f sebanyak 6 kali Kemudian kita copy paste Kita taruh juga di sebelah kirinya Di sini kita copy paste lagi Kita taruh di sini Supaya dia ada variasinya Kemudian kita taruh di sini Oke deh, untuk bagian atasnya sudah selesai Sudah stunning menurutku Di sini aku mau ajak teman-teman Untuk bikin frame di bagian tengahnya Yang jadi fokus utama desainnya teman-teman Kita akan masuk lagi ke bagian elemen Kita cari core islamic border Kita klik grafik Nah teman-teman akan melihat shape yang satu ini Jangan langsung di klik Tapi kalian klik dulu titik 3 Kemudian kalian klik yang view collection Di sini kita klik grafik Kalian akan melihat beberapa islamic elemen yang ada di sini Kalian boleh pilih aja yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita perbesar Kita taruh di bagian tengah Kita ubah dulu warnanya jadi warna putih Kemudian kita adjust dulu bagian lampionnya ya teman-teman Supaya dia nggak kesannya nih nempel banget sama bagian frame elemennya Pastikan elemennya ini berada di bagian tengah Kemudian kalian copy paste Yang kedua yang di sini Teman-teman ganti aja dengan warna latar belakangnya teman-teman Yaitu warna biru Kalau di studi kasusnya aku Kita ganti dulu Kita timpakan Terus Kita perkecil sedikit teman-teman Pastikan lagi dia berada di bagian tengah Oke deh Sampai di sini Kita akan buat senarionya Di bagian latar belakangnya Teman-teman bisa masukin siluet Entah itu siluet cloud Atau misalkan siluet city Di sini aku akan pakai siluet cloud teman-teman Kalian masuk aja ke bagian elemen Kita cari cloud Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Kita crop terlebih dahulu Kita buat dia masuk ke dalam frame-nya ya teman-teman Kita tarik ke bagian bawah Oke kira-kira seperti ini Kemudian kita turunin transparansinya Yang pertama teman-teman bisa atur transparansinya di 20 Kemudian copy paste lagi Nah yang kedua ini Aku akan buat dia lebih kecil cloudnya teman-teman Kalian bisa timpakan aja di dua bagian Di kanan dan kirinya Selanjutnya Teman-teman masih di bagian elemen Kita cari yang namanya Plant Leaf Illustration Aku akan masukkan elemen yang satu ini Nah di sini teman-teman bisa perkecil dulu bagian elemennya Kita hias dulu di bagian tengahnya ya teman-teman Teman-teman bisa buat dia seolah-olah di dalam frame-nya ini Ada tumbuhan-tumbuhan yang seolah-olah keluar dari frame Teman-teman juga bisa klik flip horizontal Kemudian kalian atur lagi Di mana tak terletak dari leaf-nya kalian Di sini aku rasa tiga aja udah cukup Terus teman-teman masuk lagi di bagian elemen Kemudian kita akan cari yang namanya Clean Vector Muslim Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihannya Tapi aku akan pakai yang paling pertama Yang lagi berdoa teman-teman Kita perbesar dulu ya gambar ilustrasinya Pastikan elemennya di bagian tengah Di sini kalau kita lihat area bawahnya ini Masih kelihatan kayak terpotong ya teman-teman Sekarang aku mau nutupin hal tersebut Supaya nggak kelihatannya kayak kepotong banget nih Si bagian tubuh dari elemennya Jadi aku akan masukkan elemen yang namanya banner Teman-teman bisa scroll terlebih dahulu Kalian cari aja banner yang warnanya ungu seperti ini Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita perbesar Kita taruh di bagian bawah Kita tutupin area elemennya ya teman-teman Karena di sini bagian elemennya kita Udah menempel sama perpotongan desainnya Jadi teman-teman bisa selek semua bagian elemen Yang udah kalian buat tadi di area tengah Kemudian kalian perkecil sedikit Kita taruh di bagian sini Supaya di bagian bawahnya Masih ada jeda untuk menaruh kalimat Selamat Tahun Baru Islam Oke disini aku udah atur tata letaknya Selanjutnya kita akan ganti warna dari purple bannernya Sesuai dengan pilihan warna yang ada di dalam desainnya kita Aku akan ambil warna kuning Untuk yang pertama kita ganti dulu Warnanya itu jadi 8, 9, 7, 5, 4, 2 Jadi disini kita ganti dulu warna ininya ya teman-teman Kemudian untuk yang kedua Kita ganti dengan kode hex FFB800 Kemudian untuk warna yang ketiga FFC52F Sekarang aku udah punya banner yang sesuai dengan keinginannya aku Baru deh kita masukin teksnya Teman-teman bisa klik dulu teks Kita akan klik at the heading Kita ketikan Happy Islamic New Year Jadi aku akan buat dia jadi dua bagian ya teman-teman Yang pertama kalimat pertama kita tulis dulu Happy Islamic Kemudian di kalimat yang kedua New Year Kita ganti dulu ya fontnya Disini aku akan pakai font Burbsire Kita pilih yang Burbsire Swash Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita ganti warna colornya Disini aku akan pilih warna yang sesuai sama warna latar belakang desainnya kita Kita perbesar teksnya Taruh di bagian tengah Supaya teksnya ini kelihatan alami Teman-teman bisa klik dulu teksnya Kemudian klik efek Dan kalian scroll sampai kalian melihat yang curve Disini kita kasih efek curve Tapi curvenya sedikit aja teman-teman Supaya si teksnya mengikuti bentuk dari bannernya aja teman-teman Kita copy paste Kita ganti dengan kata New Year Untuk kata yang ada di bawahnya Kalian bisa ganti aja dengan warna putih Supaya kelihatan Karena latar belakang desainnya kita warnanya gelap Dan yang terakhir Aku akan masukkan gambar bintang Di bagian sini dan juga bagian sininya Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita cari start Aku akan pakai yang ini Kita ganti dulu warnanya dengan warna putih Kita perkecil Taruh disini Kita rotate sedikit Copy paste Taruh di bagian atas Kita rotate sedikit Kita perkecil Dan tara Sudah selesai Kalau tonton udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai png Gimana teman-teman Simpel banget kan Yuk langsung buat juga versinya kalian Pilihan warnanya Terserah kalian mau seperti apa Nanti aku tunggu ya Hasil karyanya kalian Tag aku di instagram story Dengan hashtag Gokan fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton Dapet notifikasi Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.